hai 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 dan hari ini saya akan mencintipi sebuah apa sebuah makanan yang berubahan dasar pisang sebelum kita mencintipi dari pemirsa saya ingin memberikan sedikit apa informasi untuk pemirsaan di dalam sancara tentang manfaat pisang saat dikonsumsi ya tadi konsumsi dan berikut informasi untuk pisang adalah salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di dunia untuk alasan yang baik buah pisang yang kaya akan serat vitamin B6 vitamin C potasium atau kalium banyak memberikan manfaat bagi orang yang mengkonsumsi nya berikut adalah beberapa manfaat buah pisang bagi kesehatan manusia yang pertama menjaga kesehatan jantung pisang yang kaya akan potasium atau kalium dapat menjaga kesehatan jantung dan juga menjaga tekanan darah menurut beberapa penelitian asupan kalium sebanyak 1,3 gram hingga 1,4 gram perhari dapat menurunkan 26 persen risiko terkenanya penyakit jantung manfaat buah pisang yang kedua bagi kesehatan manusia yaitu menurunkan risiko gangguan ginjal tak hanya menjaga kesehatan jantung dengan mengkonsumsi kalium dari pisang secara tepat kita dapat pula menjaga kesehatan ginjal dan mencegah penyakit kegagaran ginjal suatu penelitian menyatakan bahwa seseorang yang mengkonsumsi pisang 4-6 kali dalam seminggu dapat menurunkan 50 persen risiko terkenanya penyakit ginjal jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mengkonsumsi buah pisang secara rutin tersebut manfaat buah pisang yang ketiga yaitu membantu saluran pencernaan buah pisang mengandung pati resisten dan pektin yang merupakan prebiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik sehingga dapat membantu sistem pencernaan pada saluran usut konsumsi pisang juga dapat menghindari pengerasan pehes yang pada dasarnya merupakan dijala awal dari sini manfaat pisang yang keempat yaitu menurunkan risiko penyakit kanker vitamin C yang terdapat pada buah pisang dapat menangkal kebentukan radikal bebas seperti yang kita ketahui bahwa radikal bebas merupakan penyebab penyakit kanker selain vitamin C, buah pisang juga mengandung serat yang dapat mencegah kanser korekaterun nah begitu itu tadi informasinya ya selain memiliki gisi yang tinggi pisang juga bisa sebagai bahan dasar membuat membuat kuliner yang besar dan terus di beberapa daerah dunia nusantara juga bahkan pisang di daerah di daerah-daerah lain ini berbagai macam khas yang diolah dan ingin tahu saja apa makanan khas tersebut simak video yang ini ya olahan pisang di beberapa daerah menjadi sebuah kuliner house yang begitu terkenal dan bahkan pamurnya sampai hingga keluar daerah asalnya berikut ini beberapa olahan makanan lezat dan favorit dengan pisang sebagai bahan dasar utamanya yang hanya ada dan asli dari Indonesia siapa yang tidak kenal dengan pisang epe? adalah sebuah jajanan unik yang banyak ditemui ketika berkunjung ke kota Makassar pisang epe yang menjadi jajanan favorit ini berbahan dasar pisang raja yang belum terlalu masak dan tidak lendah cara memasaknya adalah dengan dipanggang di atas bara api setelah sebelumnya dipres hingga menjadi keten setelah masak kemudian disajikan dengan gula merah cair pisang rai khas Bali pisang rai ini adalah pisang yang dilunguri dengan adonan tepung kemudian direbus hingga mendidih lalu digulingkan pada kelapa parut makanan bertekstur lembut ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih yang ketiga adalah pisang molen jajanan yang diolah dengan cara digoreng ini disebut-sebut merupakan salah satu makanan khas dari Bandung meski begitu makanan bercita rasa manis ini sekarang sudah mudah dijumpai dimana saja yang keempat ada nagasari nagasari adalah seginis kue yang terbuat dari tepung beras tepung sagu, santan dan gula yang diisi pisang kue ini biasanya dibalut dengan daun pisang lalu dikutus selain bahan yang tersebut di atas nagasari juga sering dikutus dengan balutan daun pandan sehingga menemukan aroma yang khas di makasar kue ini disebut roko-roko untu yang kelima ada makanan khas makasari yaitu pisang hijau makanan berbahan utama pisang yang dibalut dengan adonan tepung yang berwarna hijau dan dikutus ini nah jajanan ini disajikan dengan kuah kental berwarna putih mirip dengan jendang sum-sum namun lebih lembek dilengkapi dengan es dan siris yang berwarna merah hmmm pegar sekali kalau kamu menikmatinya pas di siang hari yang keenam ada carang gesing khas Jawa Tengah jajanan tradisional yang bercita rasa manis dari daerah Jawa Tengah ini perbahan pembuatan kue ini juga tergolong sangat mudah yaitu dari pisang rajah, telur ayam, dan santan kelapa yang kemudian diolah dengan cara dikutus kue ini hampir sama dengan nagasari namun memiliki tekstur yang lebih lembek nah itu tadi pemirsa beberapa olahan pisang dari berbagai daerah dan di Indonesia sendiri itu pemirsa banyak sekali macam-macam seperti ada pisang goreng tadi tuh terus ada pokoknya pisang itu banyak sekali manfaatnya juga untuk bagi tubuh kita juga nantinya tuh kalau di Palu sendiri pemirsa ada sebuah warung, apa, toko atau apa apa ini, toko tempat usaha kecil-kecilan dia membuat pisang tapi pisangnya dia olah tersendiri juga pemirsa saya penasaran dengan olahan pisangnya sendiri itu jadi saya harus ke tempatnya nih pemirsa tapi saya ada di jalan bunga sedap malam jalan sedap malam jadi saya harus kesana cepat-cepat karena lagi panas matahari nih kalau lama-lama kita jadi pisang juga jadi saya langsung kesana pemirsa, ayo selamat menikmati